Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pemirsa mohon maaf ini wawancaranya menggunakan masker ini karena kita masih ya tetap berusaha menghindari dan sebagainya antisipasi ini bersama mas Dika ya pewakili generasi milenial saya selalu gitu Mas kalau kita diskusinya sama orang yang seumuran tua itu kan nanti enggak ada perspektif yang lain ya kan kemudian yang akan kita bahas Mas itu kan kalau dulu itu ada pepatah Jawa namanya itu Aji ngumpung siapa pernah denger kan Mas minimal barusan ini kalau saya dengar istilah Aji ngumpung itu kok konotasinya negatif ya Pak ya itu tadi saya tanyakan apa memang seperti itu iya memang dulu memang perspektifnya negatif itu jadi kalau ada sesuatu dulu itu kan gini misalnya kan apa ya dia waktu itu terkenal ya kan terus apa namanya artis contohnya yang terkenal di bidang sinetron maka dia Aji ngumpungnya terus ini jadi penyanyi jadi ini jadi acara apa saja apa akan gitu komentar orang Aji ngumpung ya kan gitu iya iya jadi itu dianggap negatif gitu loh tapi tuh meskipun gini Mas itu tidak negatif sekali Aji ngumpung itu kan yang jelek yang gini Mas betulnya itu mumpung jadi pejabat itu yang kasih yang nggak bagus nanti memanfaatkan untuk kepentingan yang lain-lain mumpung jadi pejabat korupsi itu itu Aji ngumpung yang memang benar-benar jelek iya kan padahal sebenarnya Aji ngumpung itu lebih banyak bagusnya ya Pak ya itu mungkin ya itu itulah duluan negatif tapi yang banyak diceritakan yang negatif tapi sebenarnya Mas itu bisa diartikan juga dalam perspektif yang positif nah gitu perspektif yang positifnya apa Mas itu itu banyak ya karena kan Aji ngumpung itu artinya gini Mas itu memang konsepnya kalau yang positif itu memanfaatkan waktu se-efisien mungkin Oh kiri Mas sampai misalnya Aji ngumpung masih sehat bisa berkarya lebih bagus Oh kan Aji ngumpung itu kan Mas jadi mumpung kita punya duit bisa bersedekah mumpung punya duit beli baju baru mobil baru hahaha itu agak negatif sikit itu Aji ngumpung ya memang dua-duanya ya kan Mas itu tapi kan cerita aja mumpung ini Mas kalau ambil positifnya itu saya pernah denger bikin apa tuh ada dulu saya dengerin pengajian itu Mas itu orang-orang orang limo perkara nih itu apa itu bahwa ini Pak ingat lima perkara sebelum lima perkara itu tadi artinya saya katakan Aji ngumpung ya ya terburah sebelum sakit ya kan segera sebelum miskin terus sehat sebelum sakit sehat sebelum sakit apa lagi yang masih itu lima itu pokoknya kan hidup sebelum meninjau gitu mah itu itu konsepnya memanfaatkan waktu benar-benar untuk yang positif tentunya kan gitu Mas ini cerita Aji mumpung yang kita cerita-cerita biasa yang pernah kita dengar Iya Aji mumpung ya jadi ini kan untuk kita-kita ya saya kalau saya mengambilkan Aji mumpung itu gini itu tadi mumpung kita itu sehat ya bisa berkarya kalau saya gitu aja kalau sudah nggak bisa gimana Mas kan itu sering Mas kalau mumpung sehat rajin beribadah misalnya kan gitu nanti kalau udah sakit baru mau rajin jadi memang kalau yang saya pikirkan itu Aji mumpung ini juga sebenarnya ada pesan lain yaitu jangan ditunda Oh betul ya tapi ini kan untuk pesan sampah sendiri juga nih Mas cepet menikah lah jangan itu betul Mas iya memang cocok ini pembahasan kita apa saja kenapa iya Aji itu Aji mumpung jadi konteksnya saya mudah-mudahan ini cerita ini memberikan itu Aji mumpung mumpung apa ya Mas mumpung replanting kelapa sawit ditanam ini jadikan Aji mumpung ini pas ini pas juga waktu pandemi ini Mas juga memanfaatkan kalau yang bisa memanfaatkan jadi tantangan challenge mumpung ada pandemi kita juga rajin membuat YouTube hahaha waktu untuk berkarya Iya berkarya itu tadi Mas iya kan jadi berkarya lebih dari work from home gitu mumpung ada pandemi ini apa jualan online misalnya kan bisnis lain begitu itu Aji Aji mumpung karena memang kalau bisnis online di suasana pandemi ini memang apa-apa demandnya juga sangat tinggi Oh ya memang gitu online terus gini Mas Aji mumpung itu tadi apa yang mau 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 saya omongkan gini memang mas kesempatan itu jarang datang dua kali itu artinya meskipun ya ada juga Mas Aji mumpung kalau ada kesempatan ya lebih baik diambil ya kalau memang baik itu karena kita jangan mengharapkan nanti mau berharapnya lebih baik-baik tapi enggak terambil nanti Mas gitu ini kalau saya ya kalau saya gitu nah berkara-kara itu nanti peluang kedepan yang penting yang penting itu Mas ya bukan tidak pernah tapi jarang datang dua kali meskipun ya ada juga Mas ya 12 yang datang dua kali jadi saya dulu ini ini mas ceritanya saya mau dulu sekolah mau di IPB dulu saya dilarang sama orang tua karena jauh Mas ini namanya dari indisong masih mawakon petara itu dan saya jadi janganlah sekolah deket aja yang di Jogja saya akan biasa masanya dulu biasa anak yang penurut saya yang orang tua ya saya menurut aja dan saya suruh cari di Jogja ya saya sekolah di UPM masih saya padahal kalau tes itu belum tentu diterima tapi Alhamdulillah diterima kan gitu eh itu tadi kesempatan datang dua kali masih terus terakhir dikasih kesempatan sekolah-sekolah lagi kan kan kesana juga lebih lebih gila ya segaya itu kan jadi nah jadi kesempatan memang datang dua kali tapi yang konsepnya dalam waktu yang berbeda ya cerita-cerita ini kan untuk memacu inspirasi bagi apa kawan-kawan yang mengapa memanfaatkan waktu sebaik mungkin masih ini ini istilahnya ini mas pesan otokritik yang menokok wah iya dan juga sebagai media kita sharing untuk pemeriksa juga selama ini mungkin pemeriksa nya kontennya terkait atau budidaya salit pertanyaan luas tapi di satu sisi kita juga pengen sharing juga dengan siapa tahu ketika kemarin kan kita di kontennya Bapak ternyata dari netizen itu ada feedback bahwa ada itu Pak sarjata hukum yang banting seperekan itu hasil dari kita sharing-sharing ini ya itu menginspirasi ya jadi kalau kalau itu nanti kita bahas yang lain mas ya itu ya mumpung dia punya lahan tapi bukan berarti dia juga enggak ada peluang yang lain mas itu karena dia peluangnya di lainnya juga terbuka jadi gitu Mas Dikah saya nggak tahulah Mas Mas Aji mumpungi bahasa Inggrisnya Oppo saya iya apa loh Mas itu 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 banyak juga eh itu ada ada yang mirip tapi negatif apa itu sosial itu aja mumpung buat memang bukan itu pandai itu itu bukan itu beda itu mumpung terkenal terkenal di YouTube terus apa ngeser di yang lain-lain itu namanya usaha bukan lain mas jadi yang pertanyaanku yang menarik itu Mas ini mungkin pemirsa ada yang tahu arti bahasa bahasa Indonesia yang tepat apa dan bahasa Inggrisnya apa Aji Aji itu beda loh itu Aji 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 bisa jadi senjata memanfaatkan waktu tapi ada konotasi negatifnya itu itu bahasa Indonesia kemas apa ini kalau diterima bukan itu apa memanfaatkan itu Mas Yusuf of probability itu masih tidak gelap lagi Oke pemirsa itu tidak berpanjang waktu mudah-mudahan kita cerita-cerita obrolan bebas ini memberikan inspirasi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh